Hai, welcome back to YouTube channel, aku Sivan Hadrian Hari ini aku akan kembali untuk membahas dan mereview ingredients list dari suatu produk yang dia itu highly requested karena aku kan pernah membuat video sabun Avoskin ya udah lama sih videonya dan aku kan gak pernah membahas tentang ini aku akan membahas tentang ini ini adalah Something Low pH Gentle Jelly Cleanser nah aku belum pernah membahas ini nah aku tau lah, maksudnya kan kayak Something sama Avoskin itu kan kayaknya merek yang saling rival ya karena mereka kan sama-sama merek lokal dan mereka juga harganya kurang lebih sama gitu loh jadi makanya mungkin agak-agak dibandingkan nah sekarang kita akan fokus membahas yang Something Low pH Gentle Jelly Cleanser oke, dia harganya Rp99.000 untuk 100ml oke, nah aku akan bacakan claim-nya kepada kalian dulu saja jadi dia tuh claim-nya sangat gentle no SLS, no PEG aku gak tau kenapa no PEG, PEG gak masalah kemudian dia mampu untuk menyimbangkan pH kulit menenangkan kulit kemudian mampu membersihkan kotoran di sebum yang berlebih tanpa membuat kulit kering kemudian dia juga bersertifikasi hypoallergenic kemudian dia vegan cocok untuk kulit berjerah dan kulit sensitif terus secara dermatologi dan juga dapat digunakan untuk remaja mulai dari umur 11 tahun dan juga ibu hamil nah dia mengandung Japanese Markwork, T3, Centella dan juga Peppermint oke, nah sekarang kita akan mulai bahas ingredients list-nya saja ini ada full ingredients list-nya, jadi akan kita bahas saja lah oke, yang pertama air, yang kedua potassium laureate phosphate nah potassium laureate phosphate tuh surfaktan dan bisa dibilang dia tuh masuk suatu surfaktan yang super gentle juga ya dan dia juga sering ada di produk untuk skincare untuk bayi jadi di produk bayi yang memang untuk kulit bayi itu karena mengandung surfaktan berupa potassium laureate phosphate jadi memang dia surfaktan yang bisa dibilang sangat gentle kemudian ketiga mengandung glycerin, humectan jadi mampu tuh mengikat kelembapan dan juga menahan kelembapan kulit kemudian dia mengandung potassium coquil glutamate inggris nomor 4-nya potassium coquil glutamate tuh merupakan sebuah sabun yang berbahas yang aku bakal ngomong dia tuh amino acid surfaktan karena kita tahu glutamate ya glutamate tuh merupakan asam amino kan ya bagus untuk kulit gitu kan jadi potassium coquil glutamate tuh merupakan sabun yang juga berbasis asam amino nah dia merupakan sabun yang super gentle karena tentu aja amino acid surfaktan itu sangat gentle di kulit aman untuk kulit sensitif dan dia tidak akan membuat kulitmu jadi kering ataupun ketarik gak masalah kemudian dia mengandung acrylate C10-30 alkyl acrylate cross polymer nah itu sebagai pembentuk tekstur jelly-nya jadi dia tuh kayak berbentuk ya kan atau acrylate cross polymer itu kayak kayak semacam plastik ya misalnya kayak semacam plastik gitu cuma bukan untuk membungkus kulitmu tidak ada hubungannya gitu dengan kulitmu cuma dia tuh lebih karena untuk membentuk tekstur dari si produk ini kemudian dia juga mengandung buteline glickle buteline glickle juga humectan juga dan sebagai penetration enhancer dan juga pembentuk sebagai pembentuk dari basis dari sabunnya juga sih jadi untuk menjaga supaya penguapan sabunnya kayak penguapan air dari sabunnya itu tidak kuat kalau kalian tahu gak ada humectan seperti itu kadang-kadang itu airnya dari produk itu bisa menguap gitu loh jadi itu jadi keras produknya jadi itu yang harus kalian pertimbangkan juga kemudian juga mengandung centella asiatica leaf water ini nomor berapa? tuwaga 4, 5, 6, 7 centella asiatica leaf water di nomor ke-7 centella asiatica leaf water ternyata apa? centella asiatica yang sudah diencerkan banget dengan menggunakan air gitu loh jadi ekstrak centella asiatica nya sudah pasti rendah sekali konsentrasinya gitu kan kita pasang tahu centella asiatica ekstrak itu kan ekstrak pegagan gitu kan dia itu kan bagus banget ya karena senyawa aktif dari centella itu kan ada maticasic acid, asiatic acid, maticasoside, asiaticoside, ada saponin alami dan ada tangin juga dan banyak sekali jenis-jenis alkaloid lainnya gitu loh jadi memang dia tuh bagus banget untuk kulit mampu untuk menenangkan kulit, menenangkan kemerahan, melembabkan kulit juga jadi memang ingredients yang bagus banget nah centella asiatica leaf extract ya secara ekstrak sebenarnya dia itu sudah agak tanya-tanya gitu loh karena kamu tidak tahu kepekatan produk ekstrak tersebut tuh berapa tapi karena dia centella asiatica leaf water jadi udah pasti dia konsentrasinya akan rendah banget sih secara konsentrasi centella asiatica ekstraknya dalam air tersebut nah apakah kalau nomor 7 ya oke lah ada centella asiatica nya sedikit lah ya cuma tidak tinggi-tinggi banget jadi kan gak usah berharap terlalu banyak dari sebuah sabun karena juga ujung-ujungnya akan dibilas juga sih cuma secara sabun ada centella asiatica nya ya bagus juga karena dia bisa syuting kulit meredakan kemerahan dan juga dia ada saponin alaminya kan bisa membersihkan kulit dan juga jadi gak ketari aja sih in of flow bagus kok kemudian dia juga mengandung caprylic triglycerides disini sebagai emollient ya jadi untuk melembabkan kulit supaya kulit kalian jadi lebih lembut dan juga mengisi kekeringan-kekeringan supaya tidak menarik kulit saja sih kemudian juga mengandung ada caprylic glycol disini atau ada aspartic acid itu juga merupakan asam amino ya untuk melembabkan kulit lah ada caprylic glycol juga emollient jadi mampu untuk melembutkan kulit melembabkan kulit juga kemudian mengandung sodium cocoil glutamate ini juga merupakan sulfaktan juga nah kalau yang tadi potassium cocoil glutamate kan ada di atas nah itu lebih gentelan potassium cocoil glutamate dibandingkan semua sodium cocoil glutamate karena biasanya kalian tau kan elemen kimia tabel struktur kimia periodik itu kalau misalnya dia semakin ke bawah itu kan itu biasanya kan semakin lemah gitu loh misalnya kalian berikatan sama produk yang lain gitu kan kayak banding aja NAOH sama KOH kan bakal lebih keras yang NAOH karena secara tabel periodik kan NA di atasnya K kan jadi ya kalian tau lah maksudku apa so anggapannya dia sulfaktan yang super gentle sekali di kulit jadi gak masalah untuk kulit kemudian juga mengandung laurel hydroxy saltine sulfaktan lagi cuma hydroxy saltine ini lebih ya bisa dibilang gentle lagi lah ya kalau kalian tau hydroxy saltine tuh memang favorit ya digunakan terutama untuk sabun-sabun yang dia tuh kadang-kadang ngomongnya vegan maupun organik dan natural itu biasanya akan mengandung hydroxy saltine karena sulfaktannya gentle banget dan dia busanya sedikit dan juga bisa sebagai emulsifier kalau di bawah kayak ini kemudian mengandung glucoside itu sulfaktan juga sebenernya cuma dia di bawah juga jadi ya oke lah kemudian dia mengandung polyglycerin 10 laurel polyglycerin 10 milistat apa itu semua texture enhancer kemudian ada melaleuca alternifolia T3 lip oil nah melaleuca alternifolia atau T3 itu fungsinya apa gitu kan kalian tau T3 essential oil itu kan memiliki kemampuan antiseptik dan juga antibakteri yang alami jadi memang penggunaan T3 oil itu memang bagus terutama untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat kemudian mampu untuk mengurangi peradangan pada jerawat dan juga dia tuh mampu untuk apa namanya meredakan jerawat yang sedang meradang udah ngomong gak sih aku itu? ya itulah buntinya jadi memang dia tuh anggapannya bagus untuk jerawat nah T3 itu memang gak boleh konsentrasi terlalu tinggi jadi oke oke bertanya-tanya tuh Kak T3 nya rendah gini gitu kan nah T3 kalau terlalu tinggi itu akan sangat mengiritasi kulit gitu kan jadi kalau essential oil yang kayak gini-gini sebaiknya konsentrasinya tidak lebih dari 1% ya gak mungkin 1% juga ya biasanya kayak 0, sekian persen gitu karena kalau terlalu tinggi malah akan iritasi kulitmu jadi T3 sedikit saja itu sudah bagus untuk sebagai membersihkan kulit dan juga sebagai antibakteri dan antiseptik sedikit jadi itu bagus kemudian dia mengandung disodium EDTA gelatin agent jadi untuk mengikat spora logam karena ya biasanya itu sebagai antioksidasi supaya produk kalian itu tidak terjemar oleh partikel logam dan kedua juga meningkatkan stabilitas pada produk gitu kan karena untuk mengikat spora logam nah kenapa kok ada spora logam gitu kan karena kadang itu ya dari mesinnya ya kan mesinnya kan gak mungkin terbuat dari plastik kan ya jadi ya itu lah untuk mengikat spora logam biasa kok dipakai kemudian juga mengandung kalinjula ofisionalis flower extract jadi itu ekstrak dari kalinjula aku gak tau dia ini essential oil atau enggak tapi ini bukan essential oil sih biasanya kalinjula ofisionalis oil ya jadi ini ekstrak kalinjula kalinjula itu salah satu bunga yang aku bakal bilang itu bunga yang kesukaanku dia itu eksotik kenapa? karena dia itu bagus banget terutama untuk syuting dan dia itu antiseptik loh dia antiseptik tapi kemampuan syutingnya dia itu yang bagus banget oke jadi bagi kalian memang kulitnya sering iritasi centella kalinjula is going to be your best friend kemudian dia mengandung menta pipetita peppermint oil di bawah nah peppermint oil itu kayak akan senyawa utamanya pembentuknya adalah mentol ya kan mentol gitu kan membelikan cooling sensation dan mentol itu sebagai analgesi keringan ya untuk menghilangkan rasa sakit dan dia juga bisa untuk mengurangi rasa katal pada kulit nah peppermint oil memang tidak disarankan digunakan pada kulit yang sensitif ya kan? bagi kulitnya memang sangat sensitif seperti itu memang peppermint oil itu tidak terlalu disarankan nah tetapi jika formulasinya dia memang peppermintnya sedikit sebenarnya tidak masalah sih karena dia juga sebenarnya dia itu ada karena ada kemampuan dinginnya jadi dia itu mampu untuk mengurangi katal-katal pada kulit cuma ya kelemangannya dia memang mentol itu cukup mengiritasi kulit ya memang cukup mengiritasi kulit cuma karena ini peppermint oil dan bukan senyawa asli mentol jadi aku kayak masih gak masalah gitu loh karena peppermint oilnya belum tentu mentolnya kan gak mungkin peppermint oil terbentuk dari mentol doang ya meskipun 80% terbentuk dari mentol sih cuma ya bisa diredem sedikit lah mentolnya gitu cuma in overall peppermint oil menurutku gak masalah kemudian dia bandung kuilaya saponaria bark extract nah itu kayak semacam pinus-pinusan gitu itu cuma ya seperti namanya kuilaya saponaria berarti kayak semacam senyawa saponin saponin itu senyawa asli pembentuk dari sabun jadi dia itu karena saponin ya saponin itu bahan aktif natural pembentuk sabun kalian tau kelera gak? nah kelera itu kan kayak akan saponin makanya jadi buat nyuci baju ataupun apa itu bisa karena dia kayak akan saponin tersebut kemudian mengandung artemisia capillaris extract itu extract mugwort di paling bawah oke di paling bawah banget di bawah ini mengandung mugwort nah mugwort tuh merupakan sinyal tumbuhan baru yang berusaha hype ya jadi dia tuh memang kemampuan syutingnya bagus sih hydrating juga dan calming kulitnya juga bagus sih jadi it's oke lah nah kalau secara aku pribadi saya lihat ingredients listnya seperti ini menurutku bagaimana gitu kan ya menurutku dia memakai sabun yang dia tuh gentle ya kan jadi untuk segala jenis kulit aku setuju dengan dia untuk segala jenis kulit bisa untuk kulit sensitif pun bisa untuk kulit kering, normal, berminyak pun juga bisa nah bagi kalian yang memang kulitnya sedikit berminyak atau oily skin kalian mungkin mau untuk lebih agak dibijet sedikit agak lebih digosok gitu baru kalian bilas supaya memastikan supaya kotorannya bener-bener bersih dari muka kalian cuma memang dia gentle untuk kulit dari surfaktanya aja udah keliatan gentle semua gak masalah kemudian banyak bahan pembentuk tekstur gak masalah, gak ada hubungannya kemudian mengandung centella juga jadi bisa syuting kulit ada banyak bahan syutingnya disini ada centella kemudian ada artemisia atau ada mugwortnya itu tadi kemudian juga dia sabunnya pintar aku ngomong ya karena dia banyak humectan ada emollientnya juga jadi bisa untuk melembutkan kulit melembabkan kulit juga secara kadar oil atau moisturize your skin karena ada caprilel glicol ada caprilel gliceride jadi aman saja kemudian mungkin kalau untuk kulit sensitif banget ya bagi kalian memang sensitif menthol ya mungkin kalian mau menghindari karena dia ada mentholnya bukan menthol asli sih peppermint oil cuma memang gak semua orang cocok peppermint dan juga tea tree karena banyak orang juga gak cocok sama tea tree dia ada tea tree nya jadi bagi kalian memang sensitif tea tree dan sensitif peppermint mungkin kalian mau menjauhi produk ini cuma bagi kalian lainnya yang tidak ada masalah dengan ini I think this is going to be a really nice product dan harganya juga cuma 99 ribu jadi I think this is worth to try kalau misalnya kalian mau so segitu saja dari aku thank you so much for watching see you next time bye